Intro Pemirsa, saat ini saya sedang berada di bantaran pendungan Jati Gede dimana disini banyak aktivitas dari masyarakat di pendungan Jati Gede yang mengaris rezeki seperti yang Anda lihat saat ini ada sebuah perahu yang baru saja tiba ini mungkin bekas rumah yang dijadikan dermaga sementara kalau di daerah lain mungkin tidak ada dermaga yang dari bekas rumah cuma di Jati Gede ini uniknya dan ternyata aktivitas masyarakat Jati Gede terutama mereka yang terdampak terutama yang di pinggir pendungan Jati Gede itu kebanyakan ada di antaranya mereka saat ini bekerja sebagai pekerja di jaring apung baik itu yang dikelola oleh warga OTA sendiri maupun pihak lain yang melakukan investasi disini namun sejauh ini mereka tengah gamang dengan adanya kabar rencana dari pemerintah Kabupaten Semedang yang akan melakukan penertiban daripada jaring apung itu sendiri nah bagaimana reaksi dari masyarakat terutama para pegiat jaring apung tersebut menyikapi wacana tersebut kita akan ikuti selanjutnya selamat menikmati 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 Pandemi lah Covid-19, kita tetap harus Menjaga itu Yang kita pertahankan ini kehidupan kita Penghidupan kita Seperti yang telah terjadi Ada silatulahmi dari Satu Bebek Kabupaten Sumedan Kami menghadapi Bahkan kami membuka silahkan ragia Tapi tolong pemerintah Memikirkan nasib kita Kita punya hak hidup Dengan catatan Kabupaten Sumedan Bisa menjamin kehidupan warga Jadi silahkan dipongkar Itu pun tidak akan Melibatkan Satu Bebek Kami yang akan membongkar Jadi Kita mencoba menghadangi itu Dengan pakaian etika Sesuai dengan kebutuhan Kita hindari anarkis Jadi disini hari ini Tolonglah Kita bersama-sama Memikirkan nasib kita ke depan Ini bukan nasib Pemurus aliansi Tapi yang diselesaikan seluruh Seluruh warga OTD yang Menjalani usaha di KJA JTB Berbagai macam upaya Terus dilakukan Seorang aku ketua Terus melengrengan Saya salah nak Menurut penahan Aku mahan Pengurusan ku Pak Uwe Sarang Pak Abreng Dari haruskan Pengurusan Persiapan Harus direncanakan Kudu 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 Tanpa sebuah strategi Terus kalimatnya Kalimat penertiban Apa pengusuran semua Kan gitu Kalau seandainya Pemerintah Niatan menertibkan Saya rasa Secara pribadi Saya tidak keberatan Misalnya Ditertibkan zona Misalnya kan Batas ini Batas ini Kan gitu Jadi Begini Poin penting hari ini Kami melakukan Rapat Atau kumpulan Di sekretariat Walaupun sekretariat Kami belum selesai Inti dari Semua Hasil Musawarah Itu penolakan Terhadap Razia Keramba Jaring Apung Yang ada di Kelompok kami Aliansi Masyarakat Balug Jati Gede Dan ini juga Kami Sebetulnya Kenapa kami Melakukan Kegiatan semacam ini Karena kami juga Butuh kelangsungan hidup Anak perlu Sekolah Perlu sehat Dan ekonomi Juga perlu terbangun Ini kan Bagi kami Secara terpaksa Beralih profesi Walaupun kami Masih banyak Yang masih Tahap belajar Tentang Perikanan Tersebut Nah kemudian Tuntutan kami Adalah Berdasarkan Kesepakatan Sesuai dengan Anggaran dasar Rumah tangga kami Bahwa Tuntutan kami Adalah Yang pertama Jonasi Dan yang kedua Legalisasi Atau legalitas Kami Tidak ada Komitmen lain Di luar Kesepakatan itu Mungkin itu yang Bisa Saya Sampaikan Atau kami Sampaikan Dan bahkan Barangkali Disini ada Ada wakil ketua Dan ada Seksi ekonomi Ini bisa Menambahkan Atau bagaimana Tadi akan Melaksana Keraudensi Mohon maaf Memang hari ini Setelah Bubar Rapat hari ini Kami Jam 2 Nanti akan Ketemu Sama Kasat Pol PP Di kabupaten Semenang Yang dibahas Kami hanya Tiga poin Yang pertama Penolakan Kemudian Jonasi Dan kemudian Legalitas Dan kami Sampai Kapanpun Harga mati Bahwa Rajia Kelamba Jaring Apung Akan kami Tolak Tapi dengan Cara-cara Yang elegan Atau dengan Cara-cara Yang baik Dari saya sedikit Menambahkan Apa yang tadi Disampaikan oleh Ketua Bahwa kami Aliansi Masyarakat Waduk Jati Gede Intinya tadi Sudah disebutkan Disini Kenapa kami Sampai menolak Disini juga Perlu diketahui Oleh pemerintah Kabupaten Semedang Bahwa kami Cuma menuntut Hak hidup Kami siap Ditertibkan Dengan catatan Apa Kesiapan Pemerintah Untuk Menjamin Hidup Masyarakat Yang ada Di Waduk Jati Gede Kami yang Sudah jadi Korban Korban Genangan Waduk Jati Gede Masa harus Menjadi Korban Untuk Selanjutnya Itu tidak Etis Yang jelas Satu Dalam penambahan Ini Kami memohon Memohon Kebijakan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang Disini Khusususnya Bupati Sumedang Walaupun Surat yang kami Terima Kemarin Himbowan Itu Atas Ini Dari BBWS Tapi tetap Kami sebagai Warga Kabupaten Sumedang Memohon Kebijakan Kepada Bapak Kami Bapak Bupati Sumedang Untuk Memperhatikan Nasib Kami Bapak Tidak Bisa Seenaknya Aja Melepas Begitu Atau Merajia Kami Tanpa Ada Jaminan Apa Jaminan Dari Pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang Agar Kita Bisa Hidup Jadi Itu Saja Pak Yang Sebetulnya Menjadi Tuntutan Menjadi Keinginan Warga Yang Tergabung Di AMWJ Tergabung